Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kronologisnya adalah pada hari Sabtu dan 22 April, tersangka atas nama SF, diminta oleh korban atas nama Rani, meminta agar diantarkan bertemu dengan teman-temannya, teman SD-nya. Menurut teman-teman lamanya di SD Sukapura, yang kurang lebih berjarak 300 meter dari kediaman, itu zaman 1 pagi. Jadi diantarlah oleh tersangka SF ke temannya, setelah diantar ke teman-temannya itu di daerah SD Sukapura, disitu dilihat korban bertemu dengan 2 orang laki-laki. Akhirnya tersangka pulang ke rumahnya, sampai jam 2 pagi ditunggu korban tidak kembali-kembali. Sehingga akhirnya tersangka SF mengambil jaket milik korban, dibuang ke selokan di depannya, difoto. Difoto dikirim WA ke korban. Akhirnya jam 4 pagi korban datang, pulang marah-marah, menanyakan kenapa jaketnya dibuang ke selokan tersebut. Akhirnya terjadilah cek cok mulut, cek cok mulut dan lainnya, akhirnya tersangka melakukan pemukulan kepada korban. Habis lakukan pemukulan, tersangka mengambil pedang ataupun samurai yang berada di dekat meja, langsung melakukan penusukan terhadap korban, pulang lebih 2 kali, yaitu ke arah langan kiri dan ke dada kiri. Setelah itu ditinggal, kabur, kemudian dikorban meninggal dunia, dilaporan kepada warga, tetangga, akhirnya kolsek jajaran kolsek Kiara Condong Gata oleh TKP, dan dilakukan pengejaran oleh jajaran reskrim kolsek Kiara Condong, dan juga dibantu oleh Pores Pabes Bandung, jajaran reskrim, akhirnya bisa ditangkap di daerah Subang pada tanggal 27 April. Di kediaman rumah temannya tersangka, masalah diamankan, kita bisa amankan dan dikumpulkan seluruh barang bukti, dan yang bersangkutan kita akan akan pasal 338, Junto 351 ayat 3, Junto pasal 44 undang-undang KDRT, KKDRT dengan macaman 15 tahun kejajaran. Cemburu, jadi sementara ini kita dapat dalam wajah Cemburu karena bertemu dengan teman laki-lakinya, tetapi tidak pulang-pulang, sehingga si tersangka marah, karena dipanggil-panggil tidak datang, akhirnya ya itu tadi, dibuang jaketnya kepada selokan, dan korban datang, akhirnya jadilah ceco mulut. Cemburu, keduanya itu apa sih? Nah, masih kita dalami, tapi itu adalah teman-teman lamanya, semua. Pelaku dengan korban? Oh, pelaku suami istri, sorry, sorry. Pelaku suami istri, jadi ini adalah pemburu, sebetulnya kita kalau suami terhadap istrinya. Seberatnya di malam kapi ya? Pemburu-pemburu, malam kapi, betul. Malam kapi. Oke? Bupi dan? Tentu. Tentu. Hai 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 ah diserti hai 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 jadi suami istri ya hai 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 jangan lupa like subscribe dan share ya